Terima kasih telah menonton! Ini ruang tamu aku, bagus gak? Ya ampun, ruang tamu kamu tuh kecil banget. Kalo di rumah aku, ruang tamunya luas. Tapi ini ruang tamu buat pembantu loh. Oh iya? Kenapa ini ruang tamu buat pembantu? Kalo ruang tamu aku, yang agak di sebelah sana tuh. Yang ada gawangnya dua. Oh iya dimana, liat dong? Ya itu lapangan, gak usah diliat. Caranya beneran. Terus, ini TV kamu nih? Enggak, TV buat pembantu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kalo di rumah aku tuh TV-nya 64 inch. Ternyata. TV 64 inch? Iya. Gak ada TV segini. TV segini yang nonton. Eh TV segini yang nonton siapa? Kucing beran gue. Wah, di tempat kamu buat kucing. Di sini kucingnya tiga. Gue, bapak gue, ngkong gue nonton. Ah lu mah kebangetan. Terus, yang lu bilang ada apa, parabola aja man. Parabola? Di atas lu gak ada tuh nih, gak liat. Ya kalau di atas sama standar. Terus dimana dipasangnya? Gue kubur. Siro doang aja. Aduh ini keras banget sih nih. Apa sih nih? Ah lu mah ada aja yang dikomentari nih. Kan gosok. Sopak gue keras abis fitness. Ya di mana-mana ada sopa kayak gini. Ada tuh lu mah cukup. Lu gak pernah ngeliat orang fitness. Orang fitness kan begitu fitness badannya keras. Gak abis fitness. Badannya keras tuh. Sopak fitness tuh gimana caranya? Ya bisa dia push up sendiri. Rumah lu kayaknya gede banget sih. Emang segede apa. Tadi gua ngeliat rumah lu biasa aja. Masuk. Assalamualaikum. Belum salah. Tumben mas. Satunya pagian. Udah ngopi belum? Dikin aja sendiri. Mas. Mas. Saya minta. Sekalian tolong. Susu deh sekalian kopi susu ya. Satu. Iya ya. Iya Den ya. Iya. Akan kesuri makanan dong nasi goreng. Apa lagi? Nasi goreng boleh. Lopaknya enggak gue nablak Den. AC nya benerin deh sekalian nih panas. AC AC. Itu kalo. Maka lo gak cocok AC. Make kipas sate. Mas jangan kurang ajar. Kalo merenang yang di lantai tiga udah dibenerin mas. Udah udah mau jadi. Udah udah. Yang di lantai tiga udah mau jadi. Udah jadi bagus. Cuma yang lantai dua bocor. Kemana-mana. Ada bleber kayak muka saya. Oh iya iya. Eh Neng. Gua cuman mau ngasih tau. Gua nih bapaknya dia. Hah? Gua bapaknya dia. Bapak. Jangan jujur ya. Apa mah. Orang tua sendiri gak mau diaku. Gua tuh dari luar dibetulin genteng pas kamar lu. Lo tau gak kalo gak dibetulin bocor. Ntar tarut lu kembung kayak temen sekolah lu. Siapa yang namanya si Ridho apa tuh? Ridho. Ah jangan kurang ajar. Temenku siapa yang kemarin datang kesini kutuk 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 kutuk. Si Ridho itu kembung bukan karena air. Kenapa? Dia kena penyakit. Penyakit yang suka diderita. Ada tuh namanya penyakit rebi-rebi apa? Oh iya. Ada nih yang cantik. Pusing ah. Eh kamu siapa? Temenku. Ini siapa sih? Bapaknya Wendy yang ngelahirin dia. Ini gak sih? Wah liat mukanya mirip banget. Eh sebentar. Yang ngelahirin emak. Masa bapaknya ngelahirin? Kan malem gak ada Wen. Lu tuh lahir dulu malem ngerokin gua. Pas itu ada tulisan gitu. Pas dikerok-ker jadi lu. Jadi lu. Emang Wendy pocer dikerok jadi. Yaudah gue mau pulang dulu. Yaudah. Balik lagi ya. Ya. Ini belum jadi ntar begitu lu balik. Cium tangan dong. Cium tangan sama Om Narci. Terseran deh. Terseran deh pokoknya gelan ya. Iya dia. Jangan lupa ya. Eh nasi goreng jangan lupa nanti. Eh bapak gua. Bapak gua. Bapak gua. Maaf, maaf, maaf. Sayang temennya anak gua. Kalo bukan gua pacarin juga lu. Bapak jalan gitu dong. Bapak mah gaya doang begini Wen. Kalo dibuka mah kegantengannya akan keluar. Ini pintu bandel banget sih. Pintunya pake remote. Wendis ngapain? Wendis jangan bikin malu bapak dong. Wendis boleh keadaan kita kayak begini. Tapi hargai sedikit dong bapak. Bapak aja kalo ngajak Wenis dihina sama orang lain. Bapak bakal ngebela. Ngebela yang menghina. Wendis. Hah sama aja dong. Wendis juga sebenernya pengen ngebela kalo bapak dihina. Cuma kenyataannya gitu pak. Wendis sekarang maunya apa sih? Malu punya rumah kayak gini. Enggak. Malu punya bapak kayak gini. Iya. Oh iya sih jawabnya. Enggak, enggak deh. Enggak, enggak. Ntar awas ya kalo kayak gitu lagi. Uang jajahannya bapak gak keluarin. Biarin Wendis ambil sendiri. Wendis. Sekarang saya tau Wendis itu udah tua. Saya juga tau saya masih muda. Wend. Ingat. Tatap mata bapak kalo bapak sedang bicara. Tatap. Tatap. Satu. Gak mau pak. Takut Wendy mimpi serem. Tidak. Kalo bercanda itu penting. Kalo bercanda itu penting. Guna tetap dengan映as. Hehehe. Hehehe. Ini gue baru beli buku pengchuy. Pengchuy. Ini yang bikin si ge peng. Pengsuy. Siapa tau ntar kalo gue udah sama-sama in sama pengshui Hoki rumah gue jadi gede Menurut pengshui ini katanya Pintu rumah itu harus ada di depan Nah benar Pintu rumah di depan Hoki nya itu bagus Kalo gak bisa hoki Volley aja Nah ini olahraka Serus sebaiknya di ruang tamu itu Jangan ada rumah makan Emang gak ada orang di ruang tamunya ada warteg Terus kaca rumah Jangan terbuat dari permen Karena dimakanin anak kecil Korsi tamu yang diteras Jangan ada yang terbalik Wah Ini nih Ini bisa ngerusak pengshui ini Kalo sampe terbalik tamu duduknya susah Wah iya Wah ini kayak gini Mudah-mudahan Miss Mo kalo udah sesuai sama pengshui Hoki nya jadi tinggi Bos Kita mau ngukur tanah apa mengiketin kampung sih Kenapa ya Menterannya mana tadi gak dibawa ya Mas-mas-mas siapa yang mati mas pakein polis lain Betul Petak 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 Kenapa yang ngukur-ngukur sini ini kagak dijual Ini pak kebetulan daerah sini mau kita bangun mall Betul Kenalkan Saya adalah vibrator yang paling terkenal Heee Apaan vibrator? Itu yang bangun-bangun mall Kontraktor Kontraktor Gimana sih? Kalo kontraktor kan laki Yang bangun mall itu monitor Bangun-bangun mall pak disini pas Disini duduk dulu Eh duduk-duduk Sampai aja gak apa-apa Eh pak Jadi kita disini mau ngukur pak Sementara ini kita masih ditunggu Oh yauduh Halo Insinyur Andre Apa kabar we Apa kabar Aduh gua Pada siapa copot tuh? Lo tau gak dulu dia mukanya biasa-biasa aja Sering nempel muka gua jadi ganteng kaya gila Sayang Bibirnya maju dikit dong Wah ini anak orang kerja malah tidur Meng-biasa Hei Bangun Gue Lu yang punya otak dong uno Anak orang tua ngelp- Secara Apa kayak gini lu melacak-cep-ácup mulut recht Kenapa bangmangmg Wendy kan lagi bobo. Lagi mimpi tuh tadi. Lagi mimpi, dikilingin sama cewek-cewek cakep. Pengen dicium. Ngkong siram. Tinggal segini lagi, kong segini. Main siram aja. Wendy lagi di kolam renang. Main siram aja. Taunya baseng ngkong. Bangun! Loh! Udah gua bangunin! Mau bangunin lo. Orang kerja malah tidur lagi. Tawa-ketawa. Kamu mau kebangetan. Kan di naskahnya pelan-pelan, kong. Orang gua mau udah tua, kagak bisa baca naskah. Mimpi apaan lo? Mimpi itu sama cewek. Ini kan jarang-jarang deketin cewek, kong. Cewek? Ada emang yang mau sama lo? Puji subscribe. Ini kan siapa, but guys. Welly! Tidak! Wai-1! Muah! 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 Muah!